Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang 275 hari ini saya akan mereview sebuah alat ini adalah sebuah MPPT atau ya semacam poster sama kayak kemarin temanya masih saya kayak kemarin ya ini dia bekerja di tegangan 13-45 volt inputnya outputnya bisa sampai 85 volt dari 29 volt sampai 85 volt nah ini sama fungsinya saya kayak yang sudah saya review kemarin-kemarin itu ini bisa menaikkan tegangan ya bisa sebagai poster atau sebagai MPPT juga ini benar-benar MPPT MPPT ya ini kita langsung coba saja kayak yang kemarin ini ada powerbank ini 24 volt 100 AH ya ini nanti saya langsungkan saya poster sebagai poster ya ke motor listrik saya ini ini kita cek dulu untuk motor listriknya tegangan dia di 72 volt ya ini harusnya kan fullnya di nah 84 volt ini sudah habis ini ya ini akurasinya kan tidak pas karena baterainya saya akan aslinya kan 75 cuman ini yang 40 tak copot ini cuma 35 aja kita fokus ke tegangan ini saja ya langsung saja untuk koneksinya atau apa itu sistem kerjanya seperti apa kita itu dulu koneksikan dulu ya Hai teman-teman MPPT ini dia seperti ini ya bodinya dalemannya juga sama kayak yang kemarin-kemarin juga hampir sama belinya ya ini maksimal dia di 8 ampere kalau enggak salahnya 600 Watt 700 Watt ini ini menggunakan Confuse 7,5 ampere ini 7,5 ampere kemarin waktu saya mempelajari ini dengan sempat terjadi incident ya sampai ininya terbakar saya buatkan video shot teman-teman bisa lihat nanti di koleksi brand saya nah ini sudah saya ganti kemarin kan kabel ini sudah saya kasih XT60 untuk bagian input dan outputnya sama saja nah ini ada tulisan Cina seperti ini ini adalah untuk ngetel ya nanti ya ini tekan lama nanti untuk ngetel tegangan outputnya berapa nah terus untuk arusnya berapa terus ini untuk display-nya membiar enggak penasaran langsung saja akun kan ya ini adalah inputnya kita ambil dari powerbank langsung saja kita colokkan Bismillahirrahmanirrahim ya kita colokkan kita cabut dulu ini inputnya dari powerbank langsung kita on kan nah ini sudah menyala seperti ini kira-kira ini 84 volt ini adalah tegangan outputnya Oke ini sudah saya putar dulu ini tegangannya 84 volt untuk outputnya terus ini adalah kabel untuk jalur ke motor electric saya ya langsung kita konekkan ke ini MPPT ini langsung saja kita konekkan di sini Bismillahirrahmanirrahim nah dia sudah nanti arusnya dia akan naik sendiri nah teman-teman bisa lihat ya ini arusnya dia 3 Amper terbaca ya kurang lebih 3 Amper nih ya ini tadi disetting di 84 volt ini otomatis dia nanti berapa kebutuhannya dia akan masuk ke baterai situ nah untuk kipasnya nanti kalau dia sudah panas dia akan menyala sendiri ini belum nyala karena belum panas ya terus ini kita lihat di motornya nah ini motornya juga sudah mulai ngecas pembacaannya dia masuk 2,6 Amper atau 3,3 ini enggak tentu nih karena dia MPPT ya dia masih mencari-cari untuk tegangan yang pasnya Oh ya ini kelihatan ya harusnya dia masuk tapi enggak stabil sama disini pun juga sama lain juga enggak stabil ini nah ini teman-teman bisa lihat ya ini tegangan arusnya dia naik turun-naik turun ini selain dia bisa buat step up seperti ini dia juga bisa langsung dari panel ya kayak yang ijo kemarin itu bisa langsung dari panel karena dia kan MPPT ya nanti ini biasa digunakan pada kendaraan listrik buat ngecas dari panel surya langsung ke kendaraan listrik lab besok mau tak buatkan juga videonya biar teman-teman juga agak penasaran ya jadi direct dari solar panel ya dia langsung masuk ke sini langsung ke itu ke unit atau ke motornya ya karena ini kan tawek pakai powerbank ya nanti dia berfungsi sebagai step up kalau besok dia berfungsi memang sebagai MPPT ini besok kita lihat nanti tanpa menggunakan baterai Hai langsung dari panel surya langsung masuk ke baterai ini arusnya dia naik turun-naik turunnya rata-rata di segini disini pun juga sama Hai teman-teman juga bisa lihat ini teman-teman bisa nilai sendiri ya bagusnya yang mana ini sekali lagi saya coba kalau dia sudah berhenti sudah rata nanti juga berhenti sendiri untuk settingnya atau untuk merubah displaynya nah ini kan outputnya kita tekan ini saja kita tahan Hai nah ini adalah inputnya input nanti dari sini dari powerbank ini masuk ke sini dia segini tegangan 26 arusnya segini kalau gini kita rubah untuk melihat outputnya kita tekan lama lagi sampai dia berubah nah ini berubah ini adalah tegangan outputnya ini arus outputnya Hai kurang lebih seperti itu ya kalau untuk settingnya nah ini kita tekan lama yang bagian plus atas ini Hai sampai terusan DGE ini kita tinggal naikkan atau turunkan saja untuk tegangnya tegangannya seperti ini ya kalau sudah diamkan sampai DGE-nya ini hilang nah sudah berarti dia sudah nge-set untuk arusnya kayaknya berarti dia nggak bisa disetel nggak bisa disetel ya terus untuk secara build quality atau bodi-bodinya ini bagus sebenarnya ya untuk bodinya dia juga sebagai head sink cuman untuk tombolnya dia terlalu kecil agak susah ini untuk menekannya itu agak susah beda dengan yang kemarin kemarin saya review ya untuk yang polos atau lagi sama yang hijau itu beda besok kalau mau dibuat komparasi atau perbandingan dari tiga unit kemarin besok saya buatkan untuk video tersendiri ya mana yang paling bagus menurut saya atau menurut teman-teman pokoknya teman-teman bisa menilai sendiri mana yang bagus ya kera-kera seperti itu untuk reviewnya ini saya biarkan dulu sampai besok pagi sekalian saya tes ini sampai saat ini belum ini ya belum nyala kipasnya karena dia dingin banget enggak 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 ada suara apapun enggak panas atau enggak apa-apa dia adem-adem saja karena arusnya akan kecil ini nah ini sudah stabil untuk arusnya artinya dia MPPT nya alatnya ini dia sudah mulai fokus ya atau sudah mulai dapat tegangan yang dibutuhkan untuk baterainya dia mudah mulai stabil disini arus yang dibutuhkan untuk baterainya berarti dia di sekitar 3,4 ampere dia stabil ini pun juga kipasnya bunyi cuma sesekali saja masih dingin ya ini sudah berjalan kurang lebih ya sepuluhan menit dia baru dapat untuk arus yang dibutuhkan untuk baterainya nah dia udah otomatis enggak loncat-loncat lagi nah ini arusnya pun juga stabil disini terbaca 3,3 ampere atau setara dengan 240 volt dia stabil ini ya ini juga terbaca 3,3 volt nah 3,3 ampere teman-teman bisa dengar itu suara kipasnya cuma sesekali bunyi saja ini menarik sih kalau menurut saya ini ya ini kita review dulu sampai besok pagi ini sudah 10 menit kan sudah ketahuan ini sudah kelihatan yang bagusnya maksudnya MPPT nya dia bekerja jadi yang dimaksud MPPT ini artinya dia tegangan arus yang masuk itu dia kebutuhannya untuk baterai ngecas ini dia itu bisa mengkonversi sendiri ya nanti dia main volt volt berapa aja dia baku bisa dari sini ini ada tegang kerjanya ya 13,5 sampai 13 volt sampai 45 volt ini inputnya outputnya di 29 sampai 85 volt volt ini tadi disetting di 84 volt ini sudah stabil arusnya nah ini 3,3 dia stabil disitu nah ini cuman angkat saja kipasnya pun juga enggak bunyi ya bunyi sesekali doang nah ini bagus ya kera-kera seperti itu ini saya diamkan dulu sampai pagi besok pagi dia kan full ini ini butuh waktu kurang lebih lima jam dia sampai penuh nanti ya ini sudah jalan ini sudah bagus ini Hai kalau lebih seperti itu terima kasih sudah menonton like kalau memang suka dan silahkan dislike kalau memang enggak suka dengan video ini sampai jumpa di video berikutnya saya akan mereview untuk tiga unit tersebut atau saya akan mencoba untuk direct dari solar panel langsung ke unit ya saya kira seperti itu video kali ini terima kasih sudah menonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh